Pada kesempatan kali ini saya bahas tentang garis keberhasilan Garis keberhasilan adalah garis opolo atau garis atari Atau garis popularitas Bagi anda yang memiliki garis keberhasilan yang bercafang tiga seperti ini Satu mengarah ke jari tengah, satu ke jari manis, satu ke jari kelingking Ini dikatakan dalam pahal misteri akan mendapatkan tiga kesuksesan Artinya sukses di tiga posisi Yaitu keberhasilan mungkin pada jabatan, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam popularitas Popularitasnya tinggi, dia terkenal, mungkin dia punya kreativitas apa sehingga dia maju terkenal Dia jika bekerja, mungkin dia mendapat jabatan posisi yang bagus Dan jika dia punya bisnis, punya usaha, dia bisa maju dan juga kaya Dengan catatan garis ini bagus, tidak ada putus, tidak ada silang Dan jika ini ada silang, berarti ada hambatan pada saat itu Atau jika ada putus, berarti ada kegagalan Tapi bisa bangkit lagi, nah jika ada yang memotong seperti ini Berarti ada yang menjegal atau gagal atau penurunan popularitas Mungkin dia popularitasnya tiba-tiba menurun pada saat tertentu Jadi itulah sukses di tiga posisi Mungkin ada yang memiliki garis matahari yang berawal dari bukit penis Naik ke jari manis, mungkin saja ada Ini adalah banyak kepandainya Lancar usaha pekerjaannya, pintar dan cerdas Dapat gelar pendidikannya tinggi Dalam pendidikan dia bisa terkenal Yang jelas dia bisa popularitasnya bagus Di dunia pendidikan Yang berhubungan dengan kecerdasan, kepandaian Dan juga kreativitas dan bisa maju Jika ada garis seperti ini Jika berawal dari garis kepala Ini garis kepala Ada garis matahari atau garis puluh Atau disebut dengan garis keberhasilan Maka dia juga orang yang cerdas, pintar, berpengetahuan Tanpa andai bergaul Jadi kebijaksanaannya yang baik Dalam sifatnya akan mengantarkan dia ke nasib Yang bagus, rejeki, yang lancar Jadi pemilik garis dari titik kepala Menuju jari manis Dan jika garisnya ini panjang Lalu dimulai dari garis kehidupan Begini sempatnya Ini tekadnya dia sangat kuat Ini termasuk garis rejeki atau keberuntungan Banyak mendapatkan bantuan Teman-teman, saudara, orang tua Atau koleganya Jadi berhasil dalam dunia seni dan sastra Dan juga karena dia bekerja Dia berusaha, dia berhasil dalam usahanya Atau pekerjaannya Banyak teman membantunya Banyak orang-orang yang datang kepadanya membantu Jika garis ini turun ke bawah Sampai ke pergelangan Seperti garis nasib jadinya Kalau garis nasib di garis tengah turun Ini garis 10 Jadi sampai ke pergelangan tangan Ini juga sama Jadi dia Banyak mendapat dukungan Di usia muda Dia telah sukses Lancar dalam pekerjaan Maupun di usahanya Itu adalah garis-garis yang tantanya baik Kelancaran Suksesan Popularitas Adakah garis yang buruk Di garis ini Ada Di video nanti mungkin saya akan buat Tentang lemahan di garis ini Apakah dia ragu-ragu Gagal Malas bekerja Dan yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih